Macam-macam jenis serangga Ada apa aja ya teman-teman Kita simak yuk Yang pertama ada belalang Belalang adalah salah satu jenis serangga Yang biasa kita temui di sawah-sawah teman-teman Warna dari belalang berbagai macam Ada yang warna coklat, hijau tua, dan juga hijau muda Selanjutnya ada capung Capung juga salah satu hewan serangga Yang bisa terbang teman-teman Capung biasa ditemui di sekitar danau, kali, dan juga sawah-sawah sekitar teman-teman Capung bermanfaat untuk memakan jintik-jintik nyamuk Supaya tidak berkembang biak Wow nyamuknya nggak jadi nyamuk Selanjutnya kaki seribu Kaki seribu atau lipan biasa ditemui di daerah-daerah lembab Seperti hutan Tempat pembuangan air Dan tempat-tempat lembab lainnya teman-teman Hmm beneran nggak sih ya Kalau kakinya sih kaki seribu Selanjutnya kalajengking Kalajengking adalah salah satu hewan serangga yang berbisa teman-teman Bisa kalajengking bisa menyebabkan bentol-bentol dan yang lebih parah Dapat bengkak teman-teman Jadi kalau ketemu ke labang lebih baik menghindar saja ya Bagian sungut belakang merupakan senjatanya untuk melindungi dia dari predator Selanjutnya kecewa Ih pada ngumpul kecewanya Menjijikan Kecewa adalah salah satu gini serangga yang paling banyak ditakuti manusia nih teman-teman Mereka ditakut karena mereka jorok teman-teman Hmm walau begitu walaupun merupakan hewan yang jorok Kecewanya ternyata lebih sering mandi daripada manusia loh Selanjutnya ada kepik Kepik adalah salah satu hewan serangga yang memiliki corak yang indah teman-teman Kepik tidak berbahaya tidak berbisa juga Makanan utama kepik adalah sari-sari dari bunga-bunga Wow keren banget ya sih kepik Imut kalian udah pernah nangkap kepik belum teman-teman Selanjutnya ada kumbang Kumbang merupakan salah satu jenis serangga yang banyak jenisnya ya Contoh dari video merupakan kumbang badak Kumbang badak memiliki keunikan dimana kepalanya terdapat tanduk yang berfungsi untuk melindungi diri dari lawannya atau dari predator-predatornya Jadi fungsi dari tanduknya untuk menakut-nakuti teman-teman Keren kan? Selanjutnya adalah kunang-kunang Kunang-kunang adalah salah satu jenis serangga yang memiliki keunikan dimana bagian ekornya itu bisa nyala teman-teman Kunang-kunang hanya beraktifitas di malam hari loh Keren ya bisa nyala bagian belakangnya kalian udah pernah nangkap kunang-kunang belum teman-teman Selanjutnya ada kupu-kupu Kupu-kupu salah satu hewan serangga yang memiliki corak indah pada bagian sayap ke teman-teman Meskipun sangat indah ternyata kupu-kupu memiliki waktu hidup hanya 30 hari loh Makan utama kupu-kupu adalah seri-sari bunga Wah kupu-kupu cantik banget Selanjutnya lalat Lalat juga salah satu hewan serangga yang dibenci manusia loh Karena habitat lalat di tempat-tempat kotor Seperti tempat sampah Teman-teman Buah busuk Jadi kalau ada lalat lebih baik ditepuk saja teman-teman Diusir-diusir ya Selanjutnya ada lebah Lebah adalah salah satu hewan serangga yang menghasilkan makanan loh untuk manusia Yaitu madu Pada umumnya lebah makanannya juga sama kayak kupu-kupu nektar Lebah juga memiliki sarang yang sangat unik berbentuk segi enam loh Wow lebah sangat kreatif ya teman-teman Selanjutnya ada nyamuk Nyamuk juga salah satu hewan serangga yang paling dikeselin sama manusia loh Selain dapat menyebabkan menyakit Nyamuk juga hidup di tempat yang jorok teman-teman Umumnya nyamuk akan berkerbang biak pada gendang-gendangan air Ini nyamuk Selanjutnya ada semut Salah satu hewan serangga yang berkolon ini hidup berkumpul Adalah salah satu serangga yang bekerja keras loh Mereka juga salah satu contoh dari bergotong royong Satu ekor semut dapat mengangkat beban 30 kali dari berat tubuhnya loh Wah kuat banget Selanjutnya ada ulat Ulat adalah salah satu jenis serangga pemakan tumbuhan Bisa dikatakan ulat juga merupakan hama yang dibenci para petani Karena dapat merusak tanaman loh Buat kamu nakkel ya Oke teman-teman terima kasih sudah nonton video yang sampai habis Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Supaya kita update video setiap hari Jangan lupa tonton video yang lain juga ya Dadah terima kasih